Walaupun ditembak mati kami tak mau, kami tak mau keluar dari kampung kami, kami tak mau keluar dari kampung kami. Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk Kampung Tua. Siapa yang setuju Kampung Tua disertifikakan? Akan kita lakukan segera maksimal 3 bulan akan kita selesaikan. Siapa setuju? 3 bulan Kampung Tua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Cepat, cepat, cepat. Anak sekolah, anak sekolah. Cepat, cepat, cepat. Balik ke rumah, balik ke sekolah. Ini anak-anak dari mana? Ya ya, Pak. Lanya-lanya paling tinggi, Pak. Lanya-lanya. Maju! Maju! Maju jalan! Maju! 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 Tegak! 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 Di kam, ada seorang pria berteriak sambil berlari ketakutan menggendong anaknya bernama Algifari Herman keluar rumah. Anak tersebut diketahui masih berusia 8 bulan. Ia terkena gas air mata ketika sedang berada di dalam kamar rumahnya. Dengan wajah yang penuh cemas, ia berteriak meminta tolong kepada setiap orang yang ada di tengah bentrok antara warga dan tim gabungan. Anak saya nggak bisa bernapas, tolong anak saya. Teriak Herman sepanjang jalan sambil berlari menggendong anaknya. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya. Siapapun pemilik konsesi itu berikan, berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi, sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Kami tak mau keluar dari kampung, kami mempunyai titik tak mau, tak mau. Tak ada kami. Tapi tak ada ini kampung, nenek moyang kami, nenek. Tak ada. Ada petugas yang datang. Ada petugasnya. Ngomong apa? Ada petugasnya. Ada yang moto-moto, ada yang ditinggalnya beras. Ada yang moto rumah, nenek. Ada yang moto-moto. Ada yang moto-moto, kami tadi nilai. Bilang apa, kawan-kawan? Kami punya rumah, tuh. Oh, ini, ini. Tapi kalau ternyata dipaksa juga buat pindah, terus dipindah rumahnya, katanya dibangunkan rumah. Bapaknya, kak, harga mati. Kami tidak mau digusur. Itu, kak. Kami tidak mau digusur. Ibu, kenapa nangis? Ibu, kenapa nangis? Apa yang dirasanya? Saya sendiri. Halaman saya sendiri. Anggung kami, sih. Anggung kami. Kami tak mau keluar. Kami tak mau. Walaupun dicembak kaki, kami tak mau. Kami tak mau keluar. Kami tak mau keluar. Kami tak mau Jokowi. Kami tak mau keluar. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana. Terempang. Tadi malam, tengah malam saya tak pun Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah. Itu salah mengkomunikasikan saja. Yang diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah. Tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Seurusan kayak gitu sampai Presiden. Jokowi. 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 Saya mau pesan pada Pak Jokowi. Ya, ini mudah-mudahan lah kita sesama anak bangsa ya, Pak Jokowi. Jadi, sesungguhnya mudah sekali ya. Kalau ada konflik kepentingan, sekali lagi, antara kepentingan yang brutal, yang bengis, yang babi buta, dari pemilik modal, entah dari mana pun, ya bisa asing terutama, tapi juga asing. Kemudian berhadapan dengan kepentingan bangsa sendiri, ya. Yang harus dilindungi, ya, dimuliakan, ya. Mereka adalah pemilik syah dari negara yang kita, warisi dari NMU yang kita itu, ya. Jadi, pilihlah selalu memilih kepada kepentingan rakyat sendiri, ya. Dan kepentingan pemilik modal yang hanya bisa buat kita makin parah, istilahnya Pak Hido tadi itu makin desperate. Mereka itu sedih sekali, gitu ya. Jadi, tolong jangan ada relokasi, jangan ada dihijrah-hijrahkan, jangan ada digusur-gusur, tetap seperti sedia kalah, batalkan, itu secepat mungkin.